Counter attack time baik sekali Ma, ih akhirnya, eh si Joe ya Akhirnya dia berhasil mencetak Selamat datang kembali di channel Jona Viva Bulan April akan segera berakhir Dan ada 3 fitur penting Yaitu kita akan bertandang ke kandang Arsilangs Dan memainkan laga semifinal di Piala FA Cup Melawan MK Dons Kemudian lanjutan Liga Inggris Melawan Tottenham Hotspur Ini kayaknya bakal gue mainin tiga-tiganya sih Jadi lawan Lungs tentu saja highlight MK Dons sudah semifinal Lawannya kurang ya Jadi kita pakai highlight aja Nah nanti lawan Spurs baru kita full match teman-teman Kemudian di bulan Mei Ini adalah bulan terakhir ya Ini adalah sisa pertandingan dari IPL Jadi gue gak tau di sisa pertandingan ini Apakah kita masih mampu untuk bertahan di posisi Masuk ke dalam kompetisi Europa League musim depan Atau malah ke Conference League Kita gak tau Tapi yang jelas Nanti di bulan Mei akan ada laga melawan Manchester City Yang sebelumnya kita kalah 2-1 ya 2-1 di kandang mereka Dan mereka akan menjadi calon juara Ini akan menjadi sangat menarik Tapi di episode ini kita tidak akan bermain melawan mereka dulu ya teman-teman Kita akan fokus dulu di pertandingan Tiga pertandingan ini melawan Lungs, MK Dons, dan Tottenham Hotspur Jadi sekarang kita akan menuju ke persiapannya untuk bertandang ke markas dari wakil dari Perancis ya Arcel Lungs Let's go Bertandang ke markas Lungs Gue akan menurunkan lagi beberapa pemain cadangan kita ya Dialog akan gue masukkan untuk menggantikan Garnacho Sementara teman-teman kemudian dari sisi back ada Will Fish dan Rhys Bennett yang mengisi posisi di jantung pertahanan kita di posisi center back Selebihnya tidak ada perubahan karena gue juga harus Memastikan ini adalah salah satu piala yang harus kita menangkan di musim ini teman-temannya Selain dari piala FA Dua piala ini setidaknya harus kita persembahkan ya Setelah musim lalu kita tidak mendapatkan apa-apa ya Dan di musim ini di liga kita hancur-hancuran teman-teman Kita harus belajar dari Manchester City Di musim lalu mereka juga Di musim lalu mereka finish di bawah kita Mereka ada di peringkat ke Tujuh ya kita di peringkat enam kalau gak salah Tapi di musim berikutnya mereka berbenah Akhirnya mereka menjadi sangat dominan di musim ini ya teman-teman ya Oke kita akan langsung menuju ke pertandingannya Selamat menyaksikan teman-teman Pergerakan yang sangat bagus bu Greenwood Greenwood Selesai oleh Greenwood Bagus sekali pergerakannya teman-teman ya Kesalahan tadi Kesalahan Hoilun Hoilun manfaatkan ya Manfaatkan ya Nice 2-0 Di kandang lawannya sangat dominan sekali kita Komposisi pemain kita ini Gak bisa diremehkan bung Walaupun agak kesulitan di babak pertama ya Oke sekarang waktunya untuk kita menurunkan para pemain akademi teman-teman Oke akan segera berakhir bung Tenang 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 Oke nice Agregat 3-0 ya Tidak kebobolan kita Walaupun agak Terlihat agak kesulitan Tapi ya oke lah Kita masih lolos ya Kita masih Bisa mengatasi wakil dari Perancis ini Kita akan segera melihat nanti Siapa lawan yang akan dihadapi di Babak semifinal ya Oke sekarang kita menuju ke persiapan Melawan MK Dons di semifinal PLAF ya teman-teman Let's go Ya lawan sudah ditentukan Dan kita akan berhadapan dengan RB Leipzig Wakil dari Jerman Yang Bakalan tidak mudah teman-teman ya RB Leipzig ini cukup kuat ya Ini adalah lawan yang setara buat kita Manchester United Bahkan mungkin secara Komposisi pemain di atas kertas Leipzig lebih unggul ya Tapi kita punya semangat Pemain muda kita dan pemain akademi kita juga Dalam kondisi terbaik Walaupun di Liga terseok-seok ya Dan Di bracket yang satunya lagi Ada Galatasaray dan SC Braga Klub asar Portugal ya Sangat mengejutkan dia bisa Berada di Semifinal di musim ini Kita lihat dulu perjalanannya Braga ini menarik sekali Mereka mengalahkan LASK LASK ini Yang mengalahkan City di Babak 16 besar ya Braga mengatasi Fiorentina oke Preliminary-nya Mengalahkan Roma Braga ada di grup apa ya Kita lihat dulu ya teman-teman Sebentar ya Braga Oh ini Ya Kecenderungannya Agak beruntung aja sih Ya Agak beruntung aja Gak terlalu menghadapi Lawan yang Gimana-gimana banget gitu Oke Sekarang kita akan segera menuju ke Semifinal Piala FA Melawan MK Dons Teman-teman Kita akan menghadapi tim Dengan skema Bertahan Dan mengandalkan Counter attack Ini akan menjadi Sangat berbahaya Artinya Gue tidak bisa menurunkan Sembarang pemain aja nih teman-teman Kita gak bisa meremehkan kekuatan MK Dons Karena mereka juga berhasil Menembus semifinal Siapapun Lawannya Apapun keadaannya Intinya sekarang kita ada di semifinal Target kita adalah Mencapai final Di final kita harus menang Untuk menjadi juara Dan Last five match-nya mereka Itu Menang semua ya Jadi ini bukan Tim yang bisa kita Anggap penteng Gue akan meracik dulu Komposisi untuk Melawan Tim ini teman-teman Let's go ke persiapan Menghadapi MK Dons Di Wembley Stadium Di stadion netral Gue akan memberikan kesempatan Kepada keeper kita Brady untuk tampil Di laga yang besar ya Neuer akan gue istirahatkan Brady akan gue berikan Kesempatan untuk menunjukkan Penampilan terbaiknya teman-teman Karena mungkin ini adalah Musim terakhir dari Brady dan Neuer Jadi Brady akan gue berikan Kesempatan Kemudian di Sisi back tengah Tidak ada perubahan Hanya di kanan ya Max Ernst Gue gantikan dengan Johnston Johnston gue rasa Cukup layak untuk bermain Di laga kali ini Dan bisa ya Untuk tampil dengan Baik Kemudian Di posisi gelandang Garner akan memainkan Posisi dari McTominay dan James Sands Akan gue turunkan Untuk menggantikan Sementara Hannibal Mabry Karena nanti rencananya Woods akan gue gantikan Oleh Hannibal Mabry Di babak kedua Hoylund Gue turunkan Menggantikan Balogun Dan Garnacho Gue berikan ban kapten Tapi nanti kemungkinan Di babak kedua Akan gue gantikan juga Teman-teman ya Kubo juga dalam Kondisi terbaik Jadi tidak gue ganti Semoga kita bisa Meraih Hasil yang Optimal Sejujurnya gue Cukup optimis Tapi Ada hal yang Sedikit Mengganjal Karena Lawan kita adalah Lawan yang Menggunakan skema Counter attack Teman-teman ya Lima back Jadi semoga saja Striker kita bisa Menembus Pertahanan Ketat Dari MK Dons ya Oke Kita langsung saja menuju ke pertandingannya Selamat Menyaksikan Sebuah pergerakan Yang cukup berbahaya Ini bom Berbahaya Terima kasih Brady Aduh Itu tidak bersih Itu kamu Valentin Barco James Garner Tendangan Kila Tendangan Petir Tendangan Dewa Luar biasa Sekali James Garner Hayam Sayur Nice Nice 1-0 Sebentar untuk Manchester United Nice 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 Oper dikit Oke Putar dikit Oper lagi Wups Ya mudah lah ini Kita sudah Menguasai pertandingannya Ternyata Lima backnya MK Dons Sorry to say ya Tidak begitu bagus Teman-teman Garnaco Ih Garnaco Mencetak gol Sebelum diganti Nanti di babak kedua ini 3-0 Buat Manchester United Pergerakan yang sangat bagus Bom Counter attack time Baik sekali Ma Ih Akhirnya Si Joe ya Akhirnya dia berhasil Mencetak gol Rayakan nak Rayakan 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 Eh Ngapain Eh Dipeluk Pelatih Gede banget Badannya nih Namanya Song Song Jo Kalau gak salah Orang Korea nih Umuman yang sangat baik Sekali dari Hoilun ya Aduh Akhirnya dia mencetak gol Bahagia banget Gue sumpah Keren Keren Nice Bagus sekali Pemain Academy Ada Hoilun disana Mampukah Ah Mudah sekali 5-0 Aduh Hancur ini MK Don'ts nih Mampukah Dua gol Mampu dia Dua gol Gila gede banget nih Anak Badannya Buset Song Jo Dua Satu lagi Hattrick Tapi Ini kita udah Sangat Domain Bagus banget Lagi umpannya Ih Ih Sayap Kiri kita Kita udah Sangat dominan Bermain temen-temen Kita udah 6-0 Jadi Gue rasa Untuk menghemat Waktu juga ya Gue akan Melakukan Sim to end ya Jadi kita akan Segera Mengakhiri Pertandingan ini Untuk langsung menuju Ke pertandingan Melawan Tottenham Hotspur Gue rasa juga Nggak akan bisa MK Don'ts menang sih Udah menit segini Kita menang 6-0 ya Masih tetep 6-0 temen-temen Luar biasa sekali ya Jo Dua gol sih gila Membagongkan Sekali temen-temen Wow Berhadapan dengan Spurs ya Kita akan Gue lupa Gue main di kandang Apa Tandang nih Mereka ada di Posisi kelima Berarti ada di atas Kita sedikit ya Komposisinya Sangat menarik sih Temen-temen Dan untungnya Son tidak bisa Diturunkan di Pertandingan kali ini Bisa dilihat Ada Fabio Miretti Miretti adalah Salah satu Wonder Kid Di FC 24 Kemudian ada Back Tapsoba Nah Tapsoba ini Akan berhadapan Dengan Florian Worts Karena mereka adalah Aslinya di dunia nyata Mereka adalah Satu Bermain dalam satu tim Di Leverkusen Temen-temen Selebihnya sih Tidak ada yang terlalu Istimewa ya Tapi kita bisa lihat Di cadangan ada Anthony Martial Yang mungkin nanti siap Diturunkan Seperti yang Di pertandingan sebelumnya Kita menghadapi Tottenham Hotspur Marcel hampir mencetak gol Melawan Manchester United Jadi sekarang kita langsung Menuju ke persiapan tim kita dulu Temen-temen Tidak ada persiapan khusus Melawan Spurs ya Gue akan menurunkan Para pemain inti Semoga saja ini bisa Apa namanya Memberikan Mereka bisa memberikan Yang terbaik Ke temen-temen Dan Ini adalah pertandingan Full match Jadi kita akan Menyaksikan Jalannya pertandingan Dari awal Sampai akhir Temen-temen Ini kenapa nih Nah Gue udah takut aja Ngeheng anjay Males banget kan Ngeteknya lagi kan Ngulang-ngulang lagi Aduh Paling anti kita Ngulang-ngulang ya kan Ya terlihat Tim lawan disana Reguilon akan kembali Bermain Bersama Spurs Karena dia gue Kembalikan ya Gue tidak Membutuhkan Reguilon disini Karena kita hanya butuh Para pemain muda Dan pemain akademi Oke kita akan segera Memulai pertandingan Selamat menyaksikan Temen-temen Doakan saya Semoga Bisa berhasil Melawan Spurs ya Kita akan mencoba Dengan Ah Gue mau Coba teknik meta Tapi gagal Langkahnya salah Oke ini Seolah-olah Dia adalah pengganti Dari Yang Minson Careful Careful Bola ini Mempel coy Ya Allah Mudah banget Begitu The fuck Menit ketiga Menit ketiga ini Jatuhnya kemireti Lagi Aduh itu Backnya pada Ngapain Coy Bismillah Bisa Jurus meta Kurang sempurna sih Kurang sempurna sih Langsung dibalas Dengan instan Walaupun Walaupun jurus meta Gue tidak berjalan Sesuai rencana Tetapi Balogun Bisa memanfaatkan Kesempatan itu Menit kelima Dan skor Satu sama Oh Vicario Tapi bukan real face Vicarionya Bagus sekali Terlihat juga Kesalahan dari Pemain bertahan Spurs ya Tidak mampu Menempel Balogun Dengan sempurna Medicine ini Mesti diawasin loh Gak di dunia nyata Gak di game Meraja Lela Hoiberg Sekarang ada di sayap Justru Eh Solomon itu Diperhatikan Sebentar Gue nampaknya Harus melakukan Sedikit Penyesuaian ya Kayaknya kita harus Press after Position loss Kemudian main Direct passing Luar biasa sekali ya Cara Medicine mengontrol bola Ih Gak out loh Banyak keanehan Ketika kita Berhadapan dengan Spurs ya Teman-teman ya Kemarin Gak offset Gak offset Dibilang offset Buset deh Gila Menggila loh Ini Spurs ini sangat serius Mereka menghadapi kita ya Tekanan demi tekanan Kita hadapi Bung Astaga Kenapa gitu sih Ngopernya Bagus Bagus Balogun aja deh Aduh Damn Kurang sempurna tadi Umpan ya Bung Bagus 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 Awas Pricingnya lumayan Cok Ini Cok Garnacho Nice Ajaih Gila Derby Romero Bermain Sangat baik Sekali Derby Romero Tackle yang luar Biasa sekali Bung Bagus Kali sekali Nice 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 Aduh Kenapa Pelanggaran apa offset Ya biarin aja sih Take Aduh Maksudnya Ketake kubur loh itu Jangan terpancing Bung Jangan terpancing Good Good Nice So far so good Salahan-kesalahan passing ini Yang mengakibatkan kita tuh Kalah sama Liverpool 4-2 kemarin Bungnya Kurang cermat dari Para pemain kita Balogun run Aduh Bagus sekali Tabsoba ya Berduet dengan Derby Romero Disana Solomon Menyelam Menyelam jauh sekali ya Ke Dalam pertahanan ya Jangan Kasih Celah ke mereka Waspadai Solomon Dan Madison Richard Listen Bagus Cuman dia Kalo gak dapet suplai Juga Metong juga Chin Taktik yang sangat Baik sekali Bung Aduh ini kalo udah disini nih Oke Nice Pak tua ini harus kita jaga nih Neuer Dia gak bisa Sering-sering melakukan Penyelamatan akrobatik Soalnya Encok pak Baik sekali Baik sekali Operan yang Baik sekali Balogun Jangan oper Tendang Aduh Tendangannya Sebenernya Oh gak bisa sih Susah itu dikawal banget Tadi itu Garnaca Aduh Baik sekali Tabsoba ya Sangat Cermat sekali Bung Melihat pergerakan bola Dan pergerakan lawan Bisa membaca Visi dari Lawan-lawannya Dengan sangat baik Siapa sih Ini Richard Leeson loh Bukan lawan yang bisa Dianggap enteng Kalo gak salah Kita menang ya Lawan Spurs ya Di kandang mereka ya Garnaca Gue simpen dulu deh Greenwood Gue coba mainin Di side kiri ya Richard Leeson Bagus banget lagi Bukan cuman kayak Nungguin bola doang Dia coy Trot Pelanggaran Gemes banget gue Pemain-pemain AI itu Giring-giring bola Kayak bebek gitu Ambisius sekali Aduh Kontrol bola yang gak baik Tadi tuh Itu membahayakan Tim itu Oke nice Itu ngapain tuh Tadi tuh Si Van De Ven Eh Ya Allah Aduh Caur banget Gila Dua goal dia coy Anjing kurang aja Aduh Gue liat dulu deh replaynya deh Bagus sih Bagus sih Bagus sih Bagus sih goalnya Jurus meta Akankah berhasil Gila sih The power of Lah Masih kena gue Masih kena gue C'mon Take Japan Pride C'mon 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 Awas ada dari biru-biru Balong gun Pak Aduh Handsball itu Aduh 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 Bukan ke sana dong Uh Honeyball may break Hiiii Masih bisa ya Masih bisa Yang penting Hokus-pokus Baik sekali Visi dari Balogun ya Untung aja tuh Telat tuh Derby Romero tuh Telat Oh dia Keserimpet Kalo enggak Udah ketahan Dari situ tuh Nice Gua Semakin sayang Gua sama si Takekubo ini Bagus banget mainnya Madis Oh Duh Duh Aduh Terima kasih Neuer Ih parah sih Deg-degan sih itu gue Counter attack time boom Lihat-lihat dulu lah ya Lihat-lihat dulu lah ya Bagus Topinai Bagus Bagus Come on Balogun Ayo 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 Pada maju Pada maju Pada maju Mundur Mundur Awas nih Dari sayap nih Oke Good Ih gokil Greenwood Eh kok Kesitu Pak Ya Allah Ini Konstipasi Ini Ajay Harusnya bisa Itu kita Oke Emerson Royal Kosong tuh Hmm Gitu dong Takek Siap Takek Siapkan dirimu Umpan yang sangat baik Bung Takek Fusa Ah Asu tenan Masih bisa Masih bisa Walaupun kita berusaha Digagalkan oleh AI Hah Walaupun kita berusaha Dihancurkan Tapi semangat Dari para pemain Manchester United Ih itu beruntung banget sih Untung aja Hannibal masih dapet Ya Allah Selamat kita cuy Selamat cuy Bagus banget Offset Offset ya Sebenernya Offset gak sih Kita lihat replaynya ya Oh enggak 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 Parah sih Terima kasih Florian Woods Masih berjuang Sampai dengan Menit-menit Akhir Bung Hannibal Baby juga begitu Kalian sangat luar biasa Yes Pertandingan yang Sangat menegangkan ya Sempat ketinggalan Begitu loh Fabio Miretti Tapi pusak hubungan Enggak gue jual Kayaknya bagus cuy Nice Kita akan segera menuju Ke persiapan selanjutnya dulu Teman-teman ya Kemenangan dramatis Tadi atas purse Tidak mampu Mengatrol posisi juga ya Tapi Selisihnya juga masih 7 poin coy Gila sih Gila sih Kayaknya City yang juara deh Selisih 4 poin 4 kali 3 12 12 berarti Tambah 74 Liverpool sekarang 74 Kita do the math ya 12 tambah 74 Itu 86 Jadi City udah Jadi juara Mereka udah memastikan juara Bahkan mungkin Di pekan ke 33 Atau 32 Teman-teman ya Luar biasa sekali Soalnya tadi si Liverpool Abis menang lawan Arsenal Gue liat Nah sekarang tinggal gimana PRnya kita bisa naik Ke atas nih Masih Jauh ya Oke Untuk episode kali ini Cukup sampai disini aja dulu Teman-teman ya Terima kasih banyak Yang udah menonton Terima kasih banyak juga Yang udah selalu Memberikan gue support Selalu berbaik hati Memberikan gue Like Sekali lagi Banyak-banyak Terima kasih Dari sisi gue Dan buat teman-teman yang baru datang Dan udah nonton sejauh ini Terus Sekiranya suka sama kontennya Mau nonton lagi Di episode-episode selanjutnya Jangan lupa Boleh dibantu gue Untuk klik subscribe Teman-teman ya Nyalain loncengnya juga Supaya dapet update Setiap kali ada Uploadan terbaru Dari channel Giroviva teman-teman Oke Cukup sampai disini aja Gue Cabut dulu Terima kasih banyak Yanuar out Sub indo by broth3rmax